Kepala Sekretariat Presiden, Kaset Pres, Heru Budi Hartono membantah pemerintah menyewa seribu unit mobil untuk para tamu undangan dalam rangka perayaan hari ulang tahun HUD ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, IKNN, Kalimantan Timur. Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa seribu unit mobil di IKN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana, ujar Heru saat ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Agustus 2024. Kaset Pres sekaligus penjabat, PG, Gubernur Jakarta itu menyebut, pemerintah justru menyiapkan bus untuk memfasilitasi para tamu yang hadir dalam perayaan HUD ke-79 RI di IKN, termasuk buat pejabat. Para undangan kami siapkan bus dari IKN, dari Gubernur, dari Pangdam, Kapolda, kami siapkan semua menggunakan bus, imbuhnya. Heru menekankan, pemerintah melarang tamu dan para ASN membawa kendaraan pribadi menuju IKN. Tidak diperkenankan untuk membawa mobil sendiri-sendiri, semua sudah tersosialisasikan, tutur dia. Lebih lanjut, Heru menyebut, pemerintah hanya memerlukan sekitar 30 mobil untuk membawa rombongan istana menuju lokasi perayaan HUD ke-79 RI. Ya, kalau rangkaian presidenkan sedikit, paling 30 mobil, ya, imbuhnya. Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Kemenset Nek, Setia Utama juga membantah istana menyewa ribuan mobil untuk para tamu undangan. Setia pun menampi Kementerian Sekretariat Negara, Kemenset Nek, menyewa mobil Toyota Alphard untuk kepentingan mobilitas tamu pada upacara di IKN mendatang. Set Nek tidak menyewa mobil, termasuk Alphard sejumlah seribu unit, karena kami akan menyediakan angkutan bus untuk undangan yang akan menghadiri upacara HUD RI di IKN, ujar Setia saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa, 6 Agustus 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.